Aku mau bikin keciput, siapa yang tau keciput? Kak Zara tau keciput enggak? Tau Tau kan ya? Ini Facebook udah ada juga? Halo warga Facebook dan juga TikTok saja yang sedau Kali ini aku resi bakalan bikin cemilan yang enak banget pastinya ya Aku mau bikin keciput, siapa yang enggak tau keciput? Keciput tuh biasanya yang kecil-kecil kayak tem, kayak onde-onde, tapi versi mini ya kak ya Oke, nah kali ini aku bikin yang anti mainstream Karena aku dalam adonannya bakal aku tambahin sama ini, ubi Sama ubi jalar ya, ini ubinya udah aku kukus, dihaluskan Terus disini bahan-bahan lainnya, aku ada 40 gram gula halus Disini juga ada garam, 1.4 sendok teh Terus ada 75 gram tepung tapioca, ada 2 sendok makan santan kental instan Disini juga aku pakai wijen dan juga air, ini airnya nanti buat celupan aja ya kak ya Udah bahan-bahannya tuh cuma itu aja, simple banget ya Simple banget Oke, dan bikinnya juga easy peasy ini Aku langsung campurin aja semua bahan-bahannya Nah ini ubinya aku masukin Pokoknya ini rasa muda, murah meriah Murah meriah, betul Kalau di rumah lagi ada ubi ya, lagi ada stok ubi Kira-kira mau bikin apa ya? Nah ini bisa jadi salah satu inspirasinya ya, Sasselovers ya Kan kalau ubi digoreng aja udah biasa ya Nah ini masukin ke dalam adonan keciput Ini langsung aja aku campur-campur sama semuanya Gula halus, terus garam Oke, untuk telepon yang di facebook dan juga tiktok yang udah nonton Boleh aken-aken ya Iya betul, langsung aja Langsung aja Nontonnya dari mana aja Terus kalau mau tanya-tanya juga boleh ya kak ya Betul Nanya-nanya nih seputar Gimana sih cara memilih ubi yang manis gitu Mbak Refi Kamu nanya apa? Oh maksudnya kamu langsung nanya Gimana cara pilih ubi yang manis ya Yang pertama Sasselovers bisa lihat dari fisiknya itu Dia jangan ada yang bolong-bolong atau yang udah kayak apa ya Atau kan sih kak ubi yang bolong-bolong atau ada yang luka gitu ya Kalau misalnya hindari itu ya Sasselovers ya Terus bisa dilihat juga kalau misalnya semakin si ubinya itu udah layu gitu ya Biasanya kalau baru metik itu ubinya itu bergetah Nah kalau misalnya dia udah mulai nginep ke besok-besokannya itu si ubinya itu semakin manis Semakin getahnya hilang, ubinya itu semakin manis gitu Oke aku ulangin ya Ini tadi aku pakai ubi 350 gram Terus aku masukin tadi gula halus 40 gram setengah sendok teh garam Nah yang barusan aku masukin yang putih-putih ini tepung tapioca ya 75 gram Dan terakhir nanti bakal aku tambahin ini santan 2 sendok makan aja Emang harus pakai santan atau bisa pakai air? Pakai air boleh, pakai susu juga boleh Cuman supaya hasilnya lebih renyah lagi dan jauh lebih gurih Ini kita bisa menggunakan santan Nah ini udah ada absen nih Dari Rini Hadil, dari Palembang Palembang pasti ya Halo Bunda Rini Dari Irawati, halo Pak Medan Hadil Medan, Irawati, halo Nah ini dari Bunda Lidia nih Belum absen, kita panggil lagi nih Dari NTT ini Bunda Lidia nih Dari Bunda Lidia ya, NTT, halo Nah ini Lidia ini bukan Kak Lidia dan Niera, bukan? Bukan nih Bukan, bukan Belum main sinetron, eh apa film ya Bukan, ada yang absen juga nih Kak Dari, baru gabung nih Kak Dari Malang Hadil Dari Malang, halo Malang Ini sekarang jam berapa sih? Oh jam 12, pas banget saselopers mungkin ada yang lagi menikmati makan siang ya Selamat Iya, kayak Kak Zahra Selamat makan siang, selamat menikmati Makan siang ya saselopers Benar Nah ini udah adonannya beneran kalis ya Jadi dia bener, rasanya tuh lebih empuk dari keciput yang biasanya Kalau misalnya si keciput yang Ubi Jalar kita buat kali ini nih Kak Biasanya tuh keciput apa nih Mbak Rai? Luarnya tuh garing, renyah, tapi dalamnya tuh agak sedikit empuk gitu biasanya ya Cuman kali ini empuknya tuh lebih empuk dari yang keciput pada umumnya gitu Karena kita full menggunakan si apa namanya Ubi Ubinya udah gitu jumlah Ubinya tuh juga lumayan banyak lagi ya kan Kak Oke kalau udah sekarang aku mau ngebulet-buletin ya Aku cuci tangan dulu ya Kak ya Boleh Wah ini ada yang nanya buat apa Kak? Ini kita lagi bikin keciput Ubi Ya benar Oke ini ada Bunda Eli yang kemarin bikin juga katanya Kakak SS resepnya dong boleh Boleh Nih aku tunjukin resepnya Bunda Eli siap-siap buat nge-screenshot ya Nih Bunda-Bunda yang semuanya udah join nih udah aku liatin ya Udah dibahannya mukanya karya sih yang fokus Loh? Dari resep sama cara buatnya nih bahannya sama cara buatnya Aku hitung sampe lima ya Bunda ya Udah Kita lanjut bikin lagi nih keciputnya nih Oke sekarang aku mau lanjut bikin ya ini mau kebulet-buletin kecil aja Terus untuk menggoreng si keciput ini dia jangan menggunakan api besar ya Kak Eh jangan menggunakan minyak yang panas gitu Jadi disini aku udah nyalain kompor tapi minyaknya itu dalam keadaan nanti yang hangat-hangat kuku Jadi jangan yang terlalu panas banget Karena kalau panas nanti si keciputnya bisa langsung mekar gitu Jadi kayak retak gitu ya Oke jadi kayak kita bikin cimol nggak Bang? Iya jangan yang api jangan menggunakan minyak besar Tapi dia nggak bakal meledak kan? Meledak sih nggak tapi dia bakal pecah gitu Jadi kalau bisa dia dari minyak yang setengah setengah dingin gitu ya Itu jadinya kayak onde-onde ketawa apa gimana? Nggak kalau onde-onde ketawa kan beda adonan Kalau ini dia nggak kayak onde-onde ketawa tapi tetep retak gitu Jadinya tuh nggak yang bulat sempurna iya jadi nggak cakep lagi ada nge-crack gitu ya Jadi sayang banget Nih aku buletin kira-kira segeri Bentar Kak Mau batuk aku ya Ini kayak segeri kelereng ya social lovers Emang ini untuk social lovers juga jaga-jaga kesehatan ya Emang cuacanya tuh emang lagi bikin Sumeng ya bikin badan Gampang lemah nih Gampang sakti Oke ini bundanya katanya Gak ke SS Kak Kata di buram nanti ya terakhir aja Oke nanti terakhir Nanti terakhir ya Iya pokoknya Biar lihat cara buatnya dulu nih bunda nih Tuh ini Alex sambil aku buletin Nanti abis kita buletin Nanti abis kita buletin nanti bakal kita celupin ke air Jadi supaya nempel di wijennya Abis itu udah tinggal kita masukin ke dalam minyak goreng Ini sebenarnya bikinnya tuh gampang ya Kak ya Tinggal campur-campur Terus yang bikin lama tuh kayaknya ngebulet-buletinnya gak sih Iya karena harus sabar Satu-satu kan ya Dan kecil-kecil gitu lagi Dan ini satu resep jadinya banyak banget nih Banyak banget pasti ya betul Apalagi nih padahal murah meriah banget ya Kak ya Murah meriah banget Kalau tiktok murah meriah muntah ya Murah meriah bener Ini aku masukin alur keranjang kuning Apa tuh Kak Apa ya Masukin apa ya Ubi ada gak Kak di tiktok Ubi kayaknya ada Ada Mungkin ini kali pancinya ya Wajannya nih Ini kali ya sarung tangan ya Boleh handglovenya ya Betul boleh Kak Aku masukin juga ini spatula silikon Yang sering kita pakai itu kan Cuma 7 ribu Cuman 7 ribu murah banget ya Murah merah pokoknya ya Ini juga salah satu yang best seller nih Si baking powder Hercules aku masukin Nah emang Emang baking powder ini tuh Apa Soalnya dia tuh manfaatnya tuh banyak banget ya Gak cuman di kue Gak cuman di roti Gak cuman di cake aja Tapi di gorengan-gorengan juga bisa dipakai Apalagi kita sering banget bikin gorengan ya Kak Ini juga aku masukin wish Wishnya tapi dia tuh bener-bener estetik banget nih Kak Yang gagangnya kayu gitu loh Oh iya Si yang luar-luar nih Oh iya 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 Kalau ini ada ke Kak yang kayak jual beginian nih Kak Mangkuk-mangkuk ke kaca ya coba aku cari Mangkuk-mangkuk ke kaca ya Ini biasanya kalo beli tuh lumayan loh pricey Bener Yang sebesar ini aku kurang tau sekarang berapa ya Pokoknya dia mahal ratusan sih pokoknya Iya Biasanya kalo ditok lebih murah nih Iya Oke dari halo salah tiga Hadi Salah tiga loh Salah tiga Salah tiga jadi bener berapa yuk Bener 7 ya Kalau salahnya 20 gimana tuh Ini tubak-tubakan bikin mikir ya Oke Ini aku sambil bulat-bulat terus ya Sasolverse Oke Ada yang nanya nih Karena si Mau Kak mau sharing nih Kalo saya buat nastar kuning telurnya sering lepas Kenapa ya Kak? Oke mau buat nastar kuning Olesannya kali ya Kebetulan aku di oven juga masih sambil ng-oven ya Tadi sisa nastar yang tadi lagi aku bikin Nah kenapa si kuning telurnya tuh sering lepas Jadi kalo bisa ya Sasolverse Setelah nastarnya kan Si olesannya itu dioles setengah nastar dalam keadaan setengah matang gitu ya Jadi udah di oven Kita keluarin dulu baru kita oles Nah setelah dikeluarin itu jangan langsung dioles Jadi ditunggu dulu sampai dia udah gadem Sudah suhunya udah mulai turun ya baru kita oles Jadi dijamin itu bagian lapisan atasnya itu dia gak akan ngelentek-ngelentek gitu Jadi untuk yang ngoles yang kedua itu nunggu dingin dulu ya? Iya Olesan yang pertama sih ya Dia kan cukup sekali oles aja Nah gitu jadi pas setengah matang Dalam keadaan setengah matang kita keluarin kita oles Nah itu jangan dalam keadaan yang panas Sasolverse Dijinginkan dulu Oke Ciputat hadir Ciputat Ciputat gimana nih cuacanya kan sebelah Jakarta ya Mulai panas Eh mulai mendung juga gak sih Atau malah udah turun hujan disana Oh kemarin ini hujan gede banget nih ya Iya kemarin aku pulang Kan di kantor kita gak hujan ya Kak ya Tapi pas aku ke daerah rumah Akses untuk menuju ke rumah tuh ada beberapa yang ada genangan yang lumayan dalam gitu Jadi harus muter-muter nyari arah lain Oke Ini kita bikin segini dulu aja kali ya Nah sekarang mau langsung aku celup-celup dulu Ini celupnya gak usah lama-lama Kalau lama-lama nanti tepungnya buyar ya Iya larut Jadi cukup air aja nih ya bun Iya air dicelup Maaf taruh butuh apa Oh gunting Gunting Fotokopian kayaknya ada deh Kak Ruth Gak ada disini ya Kak Oh ya nanti setelah live ini berakhir Kita juga akan ada live berikutnya ya Kak ya Kita bakal bikin Apa Kak Bikin Dadar gulung Dadar gulung Polkadot edisi natal ya Seselovers ya Jadi beneran kita nanti bikin yang super duper cantik banget Terus nanti jam 2 siang juga ada biasa live reguler kita Kak Ruth Bakalan bikin cookies yang cantik Dan pastinya menarik banget Jadi ditunggu aja jam 2 siang nanti Bener Untuk edisi natal nih ya Iya bener Edisi natal ya Karena minggu ini kita spesialisnya bikin cookies cookies ya Bikin kue kering Aneka kue kering Kata Bunda Irawati Makasih triknya ya Kak Oke Sama-sama juga Bunda Irawati Bunda Irawati Ilyas ya Bener Edan gak sih Bunda Irawati Oke Rosita Ita siang Kakak Toraja Hadir Rosita Ita halo Toraja Oke Oke Kayaknya aku celup Hmm Hmm Sudih gini ya Sudah banyak Ini masih banyak adonan yang belum Masih Masih belum aku bulet-buletin semua Sebenernya kalau aku buletin semua Nanti aku nunggunya kelamaan ya Kak Ya Nanti aku bantuin ya Kak Iya Kita dibalik layar ya Jadi ini aku Mau pindahin tempat Oke ini banyak banget yang lagi bikin apa Kak Bikin apa Ini kita lagi bikin ke Ciput ya Ciput ya Saling tahu gak ke Ciput itu apa Dia tuh biasanya dijual bareng sama Onde-onde Eh bukan Onde-onde Apa? Yang kayak Molen Mini Molen Mini Iya kan di abang-abang gerobak Kalau di Jakarta sih jualnya biasanya kayak gitu Ciput barengan Ini udah jarang Oke di rumah aku masih ada tuh Kak Yang jualan ke Ciput Jadi dia gitu Jualnya bareng sama yang Onde-onde Mini Mini Banget Pasti yang jualan itu ya Sabar banget Karena bikinnya encil-kecil banget Nah ini udah kayak gini ya Pokoknya kita goyang-goyangin gini aja Jadi supaya ini aku tambahin sedikit lagi nih Biar nanti langsung kita goreng Nah di gorengnya itu jangan menggunakan api yang Terlalu besar Dan jangan menggunakan minyak panas juga ya Jadi minyaknya tuh minyak Dingin Tapi jangannya dingin banget Jadi setengah gitu ya Setengah dingin Iya bener Minyak yang anget gitu Soalnya kalau misalnya di minyak yang terlalu panas Nanti dia tuh bisa kaget Adonannya tuh jadi pecah gitu Oke Oke ini aku sambil Lihat minyaknya udah mulai hangat atau belum Kalau udah tinggal kita masukin Terus satu lagi Nanti kalau misalnya si keciputnya ini udah masuk ke dalam minyak goreng Dia jangan langsung kita aduk-aduk Jadi kita tunggu dulu Kira-kira sampai dia udah mulai nge-set si wijennya Baru nanti kita aduk Karena kalau enggak nanti keciputnya jadi botak gitu ya kak Jadi nanti wijennya rontok semua Oke katanya nih akhirnya pake tangan juga deh pake garpu supaya kepelan Iya bener Satu-satu kok lama ya Karena udah cuci tangan yaudahlah jadi pake tangan aja langsung ya Oke Ini kalau teknik gorengnya sama nggak sih Kak buat onde-onde juga biar nggak botak onde-onde-nya Kalau Oh iya Kak, jadi memang dia jangan langsung diaduk ya Cuma kalau onde-onde itu setelah dia mengembang tuh dibesarkan Jadi di pertengah-tengahan masak tuh si apinya kita gedein Kalau dia udah mulai ngambang gitu kita gedein Jadi supaya dia jadi mengembang banget Itu kalau mau bikin onde-onde Sedikit lagi nih ya Ini gemes banget nih ya Nanti dia tuh ngembang nggak sih Kak Reci Dia nggak yang terlalu gede, ngembangnya tuh nggak yang besar-besar banget ya Kak ya nanti Ini cocok banget nih ya buat cemilan bunda-bunda lagi nonton Betul Sambil nyemil ya Sambil nyemil ya Sambil Atau nggak sambil nemenin anak ngejen PR ya Kak ya Sambil nyemil Oke ini mau langsung aku masukin aja Ini kita gelindingin langsung ya ke minyak goreng Tapi jangan langsung kita aduk-aduk ya bunda nih Dia beneran nempel kan dengan kita goyang-goyangin aja tuh Ini tuh juga merata nih ya Rata bener Nih langsung dimasukin aja Tapi Jangan langsung kita aduk ya Ingetin tadi aku bilang Karena kalau misalnya kita aduk nanti wijennya Auto buyar ya Jadi botak Jadi botak bener Jadi nggak cantik lagi Padahal kan keciput itu Yang bikin tambah enak itu menurut aku wijennya juga sih Kan wijennya jadi kayak gurih gitu ya Oke Ini untuk council lovers yang ketinggalan Nanti bisa dilihat lagi resep dan cara buatnya di Facebook ya Betul Bisa langsung Nanti juga resep lengkapnya bakal dicantumin juga di Facebook ya Karena kalau di tiktok tuh belum bisa nge-share live ya Kak Sangat disayangkan Sangat disayangkan Jadi saslovers bisa langsung move ke Facebooknya sajian sedap Ini saslovers yang baru join boleh banget nih ya di Facebook sama di tiktok boleh absen-absen ya nombornya gimana aja Atau mau request juga mau dimasakin apa sama Kak Resi Boleh ya boleh banget nanti bakal aku bawain ya saslovers Karena di Facebook juga rame ya Kak Resi yang sering request makanan Bener Bener Rame banget Apalagi kalau live dadakan tuh ya yang pagi-pagi itu biasanya rame banget Bener banget Oke Sambil Dicelupin Ini kalau ke ciput ini tuh dia tahan berapa lama sih Kak Resi kalau disimpan Nah ke ciput ya kalau misalnya proses penyimpanannya benar dan proses makan masak Dia bertahan Sebesar ya Kak Jadi ditutup rapat dia nggak akan alot-alot gitu Tahu toples ya Pastinya di wadah yang kedap udara Oke dari Bunda Eni siang say dan rembang bikin napas Siang juga Ini kita kali lagi bikin ke ciput ya saslovers ya Salah satu cemilan yang Biasanya dijualnya tuh dia bareng sama molen-molen mini gitu ya Dia beda sama onde-onde ketawa tuh Ini jadi versinya kecil-kecil gitu Kayak onde-onde tapi kecil-kecil Oke Saslovers boleh nih request mau dibikin apa nih untuk live saslovers Untuk next next live-nya ya boleh ya sambil request ya saslovers Ini udah mulai ngambang gini udah nggak apa-apa nih Kak Tapi ini masih ada beberapa yang belum ya Kita tunggu nanti kalau udah udah bisa sambil kita aduk-aduk Nah kalau udah kayak gini wijenya udah mulai mengikat nih Tuh dia kan ngambang dengan sendirinya Ini enak banget ya buat ngemil-ngemil Bener ngemil-ngemil Cantik ya Kak ya Apalagi kan sekarang udah mulai masuk musim penghujan ya Jadi kan gampang lapar Bener boya pengen ngunya terus Ini bisa dicoba di rumah ya saslovers Nah ini Bunda Irawati bikin kue bangkit kampung yang pakai santan Kak Boleh ya kita tampung ya Kak ya Kue bangkit ya aku baru dengar tuh kue bangkit Gimana sih bangkit tampung Coba aku cari Cari ya Kak ya Kok apinya goyang-goyang kayaknya kena AC deh nih ya Oke ini Bunda-bunda yang di tiktok juga boleh nih ya Mau request apa nih Kue sagu ya Kayak kue sagu nih kue bangkit Tapi pakai santan Iya modelnya model kayak kue sagu gitu ya Kak ya Kue bangkit Boleh nanti nih ya Bund Nah kita Dekas mana nih kita penasaran Nah ini kita aduk-aduk Gapapa ya kalau udah kayak gini Si wijennya tuh udah pasti nempel Jadi kita aduk juga gak apa-apa gak masalah Wah ini sih enak banget nih buat temen kerja ya Bener Bener Kayak makan kacang ya Kak ya Gak berasak Iya gak berasak tuh udah habis banyak ya Abis 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 layar juga boleh boleh banget karena tep-tep layar gratis ya gratis dapet pahala lagi bikin bahagia orang benar ya benar bikin kita senang kita juga udah nggak berasa nih kita bulan depan udah ganti tahun 3 pekan lagi gak sih? 3 pekan lagi kayaknya kita kemarin AHIG udah tiba-tiba tahun depan gimana nih social lovers resolusi tahun 2022 nya udah tercapai semua belum? jujur li aku pribadi belum karena aku juga nih aku resolusi 2022 itu aku turun 10 kilo tapi ternyata malah naik 10 kilo gak apa-apa yang penting kan happy ya kak ya naik turun gak apa-apa yang penting sehat terus happy juga oke Papua hadir sayang wah halo Papua aduh aku dipanggil sayang ya oke di Papua ini penamakan keciput iya penamakan keciput gak? yang wujudnya kayak gini social lovers atau penamaannya beda ya biasanya karena setiap daerah itu beda-beda dalam setiap padahal kayak sama aja kayak gini cuman beda penyebutannya aja karena aku juga baru tau nih ini namanya ternyata keciput dulu taunya onde-onde mini ya kan ya aku kecil juga taunya onde-onde mini kan sekarang berapa sih nih dijualnya per pieces apa per serok itu sih? iya per 5 ribu tuh udah dapet per serok ya 5 ribu serokan iya pokoknya kayak gitu kalau beli kan bang beli segini udah dia kayak gak mungkin ngitung kan serok masukin kalau aku sih ngeliat abangnya cuma nyerok terus taro di snack box gitu kayak 5 ribu 10 ribu campur sama molen gitu ya iya banyak banget ya dapetnya iya dia tuh biasanya mangkal di pertigaan perempatan kan biasanya masuk ada tukang gorengan martabak dan jajaran lainnya kan nah ini salah satu ada kalau aku ada tuh di rumah di depok juga ada ya kak ya di pasar pal oh pasar pal warnanya sih tau ya aku tau pal dulu almar rumba aku pernah tinggal di sana oh iya aku tuh di pal dulu tinggalnya jadi aku tau langsung kita emang dimana ya iya aku gak tau dulu masih kecil aku gak tau si titik pasnya dimana karena dulu aku masih kecil ya sekarang udah gak ada selain rumah di sana oke belakang mixer apa kakak bisa buat ngadon donat belakang mixer belakang mixer mixer yang ini oh yang ini oh itu air fryer ini air fryer ya saserofort kalau yang ini air fryer ini mixernya yaudah pasti bisa buat ngadon roti ini micro ya oke jadi emang saserofort ini selalu salfok nih iya sih aku juga kalau punya dapur kayak gini happy sih iya bener apa aja langsung wishlist aku kalau aku bangun ruah sendiri yang paling pertama aku bagusin adalah dapur aku harus lengkap kayak ini semangat ya semangat bikin iri tetangga ya iya pokoknya mau bikin iri tetangga masak yang enak-enak terus nah ini udah ya kak aku angkat langsung aku matiin aja tunggu ya aku ambil nah kalau udah nanti bakal tinggal kita plating aja nih nempel kan dijamin 100% nempel pokoknya yang pertama kuncinya jangan diaduk-aduk dulu ya saserofort nah ini juga minyaknya juga masih bersih iya bener minyaknya dia memang gak ngotorin minyak karena kan pakai tepungnya sedikit doang ya kak ya lebih banyak jumlah ubinya tuh dia juga gak pecah gitu ya saserofort gak retak-retak karena tadi kita gorengnya tuh gak langsung di yang api besar tuh wijen rontoknya cuma segini pas aku angkat lihat ya kak tuh cuma segini jadi beneran nempel banget ya aduh panas oke jadi deh ciputnya di belakang aku adonannya masih banyak banget yang belum aku goreng oke saseroforts tadi masih ada yang absen atau tanya-tanya lagi gak kak? udah gak ada nih oke saseroforts terima kasih ya yang udah stay nonton kita yang ada di tiktok dan juga di facebooknya saja yang sedap kalian temenin aku bikin ke ciput ubi ya atau ubi ke ciput saseroforts bisa langsung simak resep lengkapnya nanti yang di tiktok bisa langsung lihat di facebook dan di facebook tenang aja bakal kita cantum yang di captionnya saja di captionnya nah oke aku resi pahit undur diri sampai ketemu di live berikutnya bye-bye bye-bye jangan lupa diri kuk happy rikuk saseroforts